memang masih ada waktu kita bisa lanjut ke modul 6 ini tentang fungsi kelompok dan kelompok referensi dalam mempengaruhi konsumen nah kemarin sudah kita bahas kan kadang ada motivasi seseorang itu ingin sama kayak kelompoknya jadi kayak misalnya di kelompok itu mereka beli barang apa biasanya rata-rata anggota kelompok akan mengikuti jadi supaya identitasnya sama mbak-mbak sama emas pernah ada pengalaman misalnya tergabung dalam kelompok apa terus mereka beli satu barang yang bisa dibilang kayak identitas kelompok tersebut makanya mbak-mbak sama emas ikut beli, pernah gak ngalamin kayak gitu beli apa mbak barang apa berarti kelas oh i see ya kalau sama emas oke nah itu kan makanya ini di modul 5 kita bahas tentang kelompok karena itu tadi kan kita juga manusia kan biasanya hidupnya berkelompok makanya mereka ini bisa sangat mempengaruhi pilihan kita dalam membeli suatu barang ini konsep dasar kelompok untuk kegiatan raja pertama ini kelompok apa yang dimaksud dengan kelompok kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi selama periode waktu tertentu untuk mencapai saran perorangan maupun pasaran bersama nah jadi kalau yang namanya kelompok itu biasanya ada tujuannya misalnya jadi kayak misalnya grup manajemen 4 tujuannya apa ya sama-sama belajar kan disini di UT kalau grup yang lain tujuannya apa biasanya kan ada kira-kira kenapa kok kita berkelompok kira-kira kenapa kok kita berkelompok ayo kan ada ada tujuan yang sama dan lebih yang sangat minat setelah ini tuh ada lagi nah itu bisa dilihat di gambar 5.1, kalau misalnya tidak kelihatan bisa dilihat di modul 5.4, halaman 5.4 di situ ada kriteria sisi sosiologis kompo, jadi kriteria kan ada dua orang atau lebih, terus itu ada adanya norma-norma kolektif atau norma-norma bersama sama ada tujuan identitas, jadi karena biasanya kita memiliki kesamaan satu sama lain antara anggota kelompok, makanya kita bentuk satu kelompok makanya kayak tadi misalnya manajemen empat sama-sama pengen belajar sama-sama punya tujuan pengen, saya pengen jadi sardana, mendapat ilmu nah itu kan seperti itu jadi ada tujuan bersama ada norma-normanya juga norma bersama sama ada identitas identitas, jadi identitasnya biasanya sama antara satu anggota kelompok oke, itu kriteria sosiologis dari kelompok iya, jaman untuk mempertebat keimanan dan keyakinan kan saling berinteraksi kan saling bertukar pikiran seperti apa kira-kira kalau dari pandangan saya seperti ini dari pandangan yang lain orang yang lain seperti apa nah itu itu kelompok ya nah, kalau sekarang kita masuk ke klasifikasi kelompok berdasarkan isi atau fungsi ini kelompok pelajar kelompok pekerja jadi fungsinya apa isinya apa itu seperti itu ini klasifikasi yang pertama jadi memandang sesuatu anggota kelompok berdasarkan fungsi keberadaan kelompok tersebut fungsinya untuk siapa sama untuk apa kelompok tersebut didirikan ya, tadi kelompok pelajar kelompok pekerja kalau berdasarkan tingkat keterlibatan individu itu ada kelompok primer sama sekunder maksudnya kelompok primer apa ada yang tahu gak ada yang tahu maksudnya kelompok primer dan kelompok sekunder selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang tau maksudnya kombo primer sama kombo sekunder kelompok yang ditandai dengan interaksi yang tinggi antar anggota itu yang ngapa Mbak Suci Hai makin merapa kompok sekunder kalau sekunder selamat menikmati oh itu yang saya pender oke yang lain saya mau coba selamat menikmati kebedaan antara kompok primer dan sekunder oke jadi hampir semuanya benar kalau kompok primer itu hubungan antara anggotanya lebih dekat atau biasanya informal lebih informal contohnya seperti ya anggota keluarga atau teman bermain itu kan lebih hubungannya lebih erat jadi lebih sering ketemu lebih sering berinteraksi itu kelompok primer sedangkan kalau yang kelompok sekunder itu hubungannya lebih formal jadi kayak hubungan kerja atau ikatan ini contohnya di partai politik bisa nah itu kelompok sekunder jadi intinya kalau yang primer itu itu antar anggota kelompok itu hanya sebatas hubungan formal aja hubungan kayak hubungan pekerjaan atau hubungan apa yang tidak membutuhkan interaksi secara intim untuk yang kelompok sekunder paham ya terus kalau berdasarkan tingkat organisasi itu ada kelompok formal ini hampir sama kayak kelompok sekunder tadi satunya kelompok informal itu berarti yang kelompok primer halo nggak bisa denger suara saya tah halo 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 halo